Angka awal untuk mengajarkan anak-anak berpuasa tentunya diberikan contoh bahwa anggota keluarga tersebut juga berpuasa. Dalam arti, anak tersebut melakukan puasa bersama-sama dengan anggota keluarganya, seperti diajak sahur bersama, buka bersama, ke masjid bersama, sambil ditanamkan nilai-nilai moral dan agamis kewajiban menjalankan ibadah puasa. Pada anak-anak yang berpuasa, makanan yang dikonsumsi relatif sama saat anak tersebut tidak sedang berpuasa. Harusnya unsur makanan meliputi karbohidrat, protein, vitamin, mineral, lemak dalam komposisi yang seimbang. Bisa juga saat berbuka puasa diberikan makanan yang indeks klikemixnya tinggi, sehingga dia langsung memberikan rasa kenyang, juga mencegah dehidrasi dengan kebutuhan air yang cukup. Kemudian saat sahur, diberikan indeks klikemix yang sedang, seperti oatmeal, ubi, pisang, apel, untuk mempertahankan kadar gula darah sehingga tidak terlalu cepat merasa lapar. Terima kasih telah menonton!